Membiasa pihak kepolisian masih menyelidiki kasus robohnya jembatan penghubung perpustakaan dengan gedung arsif DKI Jakarta di Polres Jakarta Pusat. Dan kita akan terhubung dengan reporter Bita 1 yaitu Erik Himawan. Ya Erik silahkan dengan laporan Anda. Ya, kita sedang berjalan di Polres Jakarta Pusat untuk mengetahui lebih lanjut update tentang jembatan roboh di Taman Imbal Yuki. Saya sedang berada di sini bersama Wakasak Reskrim Jakarta Pusat, Kompol Panji Santoso. Selamat siang. Selamat siang Pak. Apa bisa jadi update terbaru dari jembatan? Baik, kami jelaskan bahwa kami di Polres Metro Jakarta Pusat sudah melaksanakan penyidikan secara simultan. Ada pun saksi yang kita akan beriksa berapa-apa orang. Dan kami akan terus memanggil beberapa saksi untuk mengetahui apakah ada unsur kesalahan atau tidak. Sehingga terjadi kejadian tersebut. Sampai itu, kami sudah memeriksa konsultan, kemudian pemborong dan pengawas dari berbagai intansi. Oke, jadi saat ini belum tahu nih, pasti siapa yang harus disalahkan. Karena sudah empat orang tewas nih Pak ya. Sampai saat ini kami belum dapat menyimpulkan. Karena masih kami juga koordinasi dengan pus laporan WOS PURI untuk meneliti TKP dan masih mengolah TKP secara terus-menerus. Oke, terima kasih. Ya, demikian laporan kami langsung dari Polres Jakarta Pusat. Ya, baik. Terima kasih, Erik. Pemirsa, demikian reporter berita satu, Erik Himawan. Melaporkan langsung dari Polres Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.